Di sini ada pertanyaan tentang penjabaran bentuk aljabar Diberikan 2x plus 3y min 4z dikuadratkan Berarti sama dengan 2x plus 3y min 4z dikali dengan 2x plus 3y min 4z Kita akan kalikan satu persatu dari depan, lalu ke depan, ke tengah, dan ke belakang Baru dari tengah, nanti ke depan, ke tengah, ke belakang Baru dari belakang, ke depan, ke tengah, dan ke belakang Berarti 2x dikali 2x akan menjadi 4x kuadrat Lalu 2x dikali 3y akan menjadi plus 6xy Lalu 2x dikali min 4z akan menjadi min 8xz Lalu 3y dikali 2x akan menjadi plus 6xy Lalu 3y dikali 3y akan menjadi plus 9y kuadrat Lalu 3y dikali min 4z akan menjadi min 12yz Lalu min 4z dikali 2x akan menjadi min 8xz Lalu min 4z dikali 3y akan menjadi min 12yz Lalu min 4z dikali min 4z akan menjadi plus 16z kuadrat Kita akan jumlahkan yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan terlebih dahulu 6xy berarti bisa dengan 6xy Lalu 8xz berarti bisa juga dengan 8xz Lalu 12yz berarti bisa dengan 12yz Berarti yang pertama kita punya 4x kuadrat Lalu plus 9y kuadrat plus 16z kuadrat Lalu 6xy ditambah 6xy akan menjadi 12xy Lalu min 8xz min 8xz akan menjadi min 16xz Berarti hasil akhirnya adalah 4x kuadrat plus 9y kuadrat plus 16z kuadrat Plus 12xy min 16xz min 24yz Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya